Halo teman-teman untuk kalian yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe dulu ya biar kita tetap semangat pingin videonya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa teman-teman semuanya kembali lagi di to channel kali ini saya berada di Jalan Siliwangi di kota Cirebon teman-teman Jawa Barat jadi disini memang jalur yang sangat bagus untuk investasi karena disini adalah jalur yang terutama ini di jalur bisnis ya ada beberapa hotel seperti Hotel Prima Hotel Amaris dan Hotel Selamat dan juga di kiri ini adalah menuju ke stasiun Cirebon yang tentunya karena dekat dengan stasiun kereta api Mata banyak hotel berdiri di jalur ini ya ada Hotel Bentani ada hotel lagi ini Hotel ke Metlan jadi memang sangat menggiurkan untuk bisnis peradaan di daerah sini ya Oke saya akan menuju ke alun-alun kesebuan sebelumnya tadi dari start pointnya adalah dari alun-alun kejaksan kota Cirebon nanti kita coba susuri jalanan kota Cirebon ini ya sampai ke alun-alun kesebuan ya sambil kita berputar ya atau keliling-keliling lah ya di kota Cirebon ini ya ini masuk di Jalan Jalan Selamati Hadi ke senden ya jadi ada empal gentong kerucuk ya disini memang terkenal makanannya ini adalah empal gentong makanan seperti apa ya seperti gulai itu ya dengan aroma atau aneka rasa yang kita rasa yang khas dari Cirebon ya dari pesisir pantai utara tentunya jelasnya adalah berkuah ya yang kuahnya pakai santan seperti itu Oke kita melewati jalur kereta api tadi ini adalah jalurnya menuju ke arah Indramayu atau jalur ke arah Mahkam Sunan Kurungjati tapi kita tidak kesana ya kita putar balik saja kita lihat suasana kota Cirebon yang tentunya khas dengan cakar budaya ya peninggalan para orang-orang terdahulu yang khas bangunannya ya menjadi cakar budaya yang tidak ada di atau jarang ditemui di tempat lainnya karena di Cirebon ini lekat dengan satu wali Songlo salah satu wali Songlo yaitu Sunan Gunung Jati ya sehingga di tempat-tempat masuk atau kapurannya itu eh khas dengan cakar budaya yang bercorak Cirebon ya ini di sebelah kiri ada Taman Kerucuk ya kita ke kanan kembali ke Jalan Sriwangi karena memang Jalan Sriwangi ini menjadi jalan protokolnya Kota Cirebon dimana terdapat kantor DPRD Kota Cirebon juga kantor Balai Kota Cirebon ya ya kembali ke Jalan Sriwangi kalau kita perhatikan ada di beberapa kantoran atau instansi yang lain itu biasa kita jumpai ya ini di kanan kiri kapurannya pakai bata merah seperti itu banyak yang masih alami masih dipertahankan dari dahulu itu menjadi ciri khas dari kota Cirebon yang jarang ditemui di tempat lain nah ini sebelah kiri ada semacam kapura mirip Candi seperti itu ya nah ini menjadi ciri khas Kota Cirebon kembali melintasi Jalan Sriwangi coba kita ikuti Google Map nya menuju ke Kasepuan ya ini ada kantor DPRD Kota Pekalungan yang berhadapan dengan Balai Kota Cirebon ya ini di dinas-dinas pun OPD-OPD ini juga kapurannya ya ciri khas Cirebon ya oke lanjut lagi kita coba lebih ke dalam ya ini di depan Bang Jabar kita coba eh mapping menuju ke daerah Kasepuan ini yang ke kanan menuju ke arah Jakarta Bandung ya nah kita yang kita cari kita tuju ini di depan rumah Jakarta Sumpur AC dan Alun-Alun Kejaksan kita ke arah kiri ke arah kiri ini masuk di jalan dan veteran ini ada hotel permata hijau ya masih banyak hotel di sini memang rame ya Kepon baru kejaksannya masuk di daerah Jungs 마19 ini ada persimpangan kita ambil yang kekanan masuk di jalan Cemara Ya sebenarnya di Cirebon ini banyak peninggalan sejarah ya seperti ada Kraton Kanuman ada Kraton Kanuman ada Kraton Kacirebonan ya kalau kita kulik satu persatu ya tidak cukup satu hari ya Nah ini masuk di jalan di Singa Maraja ke senden ke Caksan Ya kita coba telusuri jalan ini yang nanti masuk di daerah pasar-pasar tradisional ya Ini sebenarnya sudah mendekati garis pantai sebenarnya ya di sebelah kiri ini sudah garis pantai ini ada honoritas NO ya Cukup ramai juga sebenarnya ya di Wata Cirebon ini sehingga menjadi dua wilayah ini di Panjunan Kecamatan Lemah Wungkuk ya Kecamatan Lemah Wungkuk ada Kota Madia ada Kabupaten di sebelah kiri ini ini di jalan benteng ya ya itu dia banyak sekali bangunan-bangunan yang masih dipertahankan ya masih alami seperti di depan ini seperti di depan ini sangat menariknya kita ke kanan nah ini dia masih banyak gedung-gedung yang ala-ala Belanda ya ini jalan masuk ke Tan kita masuk ke kiri jalan talang ya kita ikuti Google Maps aja ya nggak tahu ini boleh atau tidak yang jelas kita ikuti Google Maps ini di pasar talang pada lagi nanti pasar tradisional ya dari sini kita ambil ke kanan saja ini masih banyak komplek pertokohan ya jadi memang pasar yang besar di sini sekalipun pasal tradisional ya oke sampai pertigaan ini pasar tradisional kanoman ya di belakang ruko-ruko itu nah saya akan menuju ke tempat atau namanya alun-alun kasepuan dimana letaknya adalah di antara keraton kanoman dan keraton kasepuan ini di jalan lemah ruko-ruko ini di jalan lemah ruko-ruko kita coba susuri eh eh pasar tradisional ini walaupun sudah terlihat sepi tapi ini namanya saja pasar pasti ya rame seperti itu ya banyak aktivitas oke lanjut aja sampai mentok kita nanti ketemu alun-alun kasepuan ya itu sudah terlihat ada kelengkungan kapura ya oke lanjut terus ya ini sudah terlihat eh eh kecepatan lemah ruko-ruko nah kita masuk di kompleknya alun-alun kasepuan kecepatan lemah ruko-ruko oke teman-teman semuanya mungkin sampai sini jalur dari alun-alun kasepuan sampai ke alun-alun kasepuan eh dan mendapat gambaran dari kota jiripun terima kasih jangan lupa subscribe kecepatan lemah ruko-ruko